Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anda semua ya seperti biasa ya sebelum kita istirahat ya kita saling at-tawaso bilhaq wa at-tawaso bilsober saling menasihat-nasihati dan saling memberikan manfaat jadi tadi saya membaca suatu ibarat kalimat yang mungkin sangat singkat namun maknanya sangat dalam yaitu al-ibaratu bilhaqa'iq la bilmusamayat jadi segala halnya itu semuanya ada hakikatnya walaupun namanya berbeda-beda contohnya ya kan pada zaman dahulu dikatakan lukun nah sekarang mungkin namanya berubah ya agar terlihat menjadi modern yaitu misalnya paranormal ataukah misalnya khamar ya mungkin sekarang namanya sudah berubah asyrup asyrup drink fresh minuman yang menyegarkan misalnya tapi ya tetap khamar ya ada minuman kerasnya topi miring segala macam entahlah apa namanya ya itulah al-ibaratu bilhaqa'iq la bilmusamayat walaupun namanya sudah berganti-ganti namun hakikat barang tersebut ada keharamannya ya tetap haram ya kan ya tentunya ini dengan perkembangan zaman seperti begini kita harus pandai-pandai melihat sesuatu ya jadi pentingnya ilmu agama kita harus menggali lagi menggali apakah ini hak apakah ini batil ataukah syubh syubha ya jadi kalau syubha dia tinggalkan kalau haram dia tinggalkan kalau batil dia tinggalkan ya kita yang yang halal-halal saja ya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan yang halal ya halal yang haram ya haram ya dan diantara keduanya adalah al-mushtabihat ya yang syubha syubha itu ya al-mushtabihat jadi semoga ya kita diberikan basirah diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita tetap terjaga ya jadi al-ibaratu bil haqaiq la bil musamayat jadi walaupun namanya sudah berganti ya kita tetap fahami bahwasannya asal-muasalnya itu ya seperti begini oke jadi semoga bermanfaat dan wasallallahu alaihi wa ta'ala sayyidinabah